Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jawab salam saya, saya doain utang-utangnya lunas Ini yang aminnya kencang, kayaknya kerudungnya belum lunas Innalhamdulillah, sesungguhnya pujian hanya milik Orang kalau tahu pujian itu milik Allah, maka dia dipastikan hidupnya bahagia Tapi kalau dia meyakini bahwasannya pujian adalah milik dia Maka demi Allah, dia gak akan mungkin pernah bahagia dalam hidup ini Pertanyaannya mau bahagia apa enggak? Maka jangan pernah ingin mendapatkan pujian dari manusia Maka dipastikan hidupmu akan bahagia Allah SWT berfirman Hanya dengan memuji Allah, hanya dengan mengingat Allah Hanya dengan menyebut asma Allah, hatimu akan dibahagiakan Allah Ketika diri ini merasa, saya yang pantas dipuji, saya yang pantas disanjung, saya yang pantas mendapatkan pujian Maka disitu kita sudah menjauhkan diri kita sendiri dari yang namanya kebahagiaan Maka pemirsa cahaya hati Ainyus, yuk sama-sama banyaklah memuji Allah dan anggaplah dirimu tak pantas mendapatkan pujian Maka disitulah Allah akan menurunkan kebahagiaan di dalam hatimu Sama-sama yuk, kita memuji Allah supaya hidup kita bahagia Ya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilah, ha illallah, allahu akbar, wa la hawla, wa la quwwata ilah dillah Sekarang ini fenomena-fenomena orang senang sama yang namanya pujian Makanya dia kalau kemana-mana selalu ingin dilihat Kalau mau pergi ke majelis taklim ditulis di profil status WA-nya Alhamdulillah pagi ini ikut tablik akbar cahaya hati Udah nyampe cegrek, Alhamdulillah udah nyampe di saf awal Waktu lagi cekrek, Ustadznya ganteng Ustadz soal med, maksudnya Ustadz? Subhanallah, inilah fenomena di zaman now Ketika manusia senang memamerkan, memperlihatkan amalnya Padahal ini adalah perangkap dari syaitan, perangkap dari iblis Agar kita gak ikhlas dalam beribadah Kita pengen amal kita hanya dilihat Allah subhanahu wa ta'ala Gak pengen amal kita dilihat manusia, kenapa? Karena yang hanya bisa membalas amal ibadah kita cuma Allah Bukan manusia, bukan orang Bukan manusia, disini manusia Makhluk halus, makhluk kasar Subhanallah Makanya kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Bahawasannya ada dua hal Dua sifat Yang kalau kita Nah Dikatul, katul ya Ya Baci kita miring Mudah-mudahan hati kita lempeng Amin Ada dua hal Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dua sifat Yang kalau ada di dalam hati kita Maka dipastikan kita gak akan bisa ikhlas dalam beramal Ada dua hal Dua sifat Kalau ada di dalam hati seorang hamba Maka dia gak akan mungkin bisa ikhlas Mau tau gak dua sifat ini apa? Mau tau aja, mau tau banget Ini ibu-ibunya kepo Apa dua sifat yang kalau ada di dalam hati seorang kasif Ada di dalam hati pemirsa Ada di dalam hati ibu-ibu, bapak-bapak disini Kita gak akan bisa ikhlas dalam beramal Apa yang pertama Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dalam bukunya Fawaid Yang pertama Hati yang selalu kepengen dipuji Hati yang selalu pengen disanjung Adalah orang yang sulit untuk bisa jadi orang ikhlas Pengennya dipuji orang Kalau gak dipuji orang kayaknya gak bisa tidur semalaman Kalau gak dipuji orang kayaknya hidupnya gak tenang Kalau gak dipuji orang kayaknya gak mau beramal Ini perangkap syaitan supaya kita gak ikhlas Kenapa? Karena hanya ikhlas Syarat amal ibadah kita diterima Allah Kalau gak ikhlas amal kita gak diterima Jangan pengen dipuji orang bu Jangan pengen dipuji manusia Kenapa? Pujian manusia gak ada manfaat buat hidup kita Ada gak orang gara-gara dipuji kulitnya tambah putih? Wah Ada gak orang yang dipuji berat bandannya berkurang? Gak ada Pujian manusia itu gak ada efek buat kehidupan kita Celaan manusia juga gak membahayakan kita Ada gak yang gara-gara dicela kepleset? Gak ada Makanya kita harus yakin Tidak ada pujian yang mendatangkan manfaat Dalam hidup kita di dunia dan di akhirat Kecuali pujian dari Allah Dan tidak ada celaan Manusia gak akan bisa mencelakakan kita dengan celaan dia Manusia gak akan bisa membahayakan kita dengan bully dia Kecuali celaan dari Allah Kalau Allah yang mencelak kita baru kita bahaya hidup kita Kemudian yang kedua Apa sifat yang menghancurkan kita untuk bisa menjadi pribadi yang ikhlas Adalah Orang kalau beramal selalu pengen dapat apa yang ada di tangan manusia Contoh Sedekah pengennya kaya Gak bakal bisa ikhlas tuh Sedekah pengennya dunia Dapat mobil, dapat rumah Gak bakal bisa ikhlas Betul apa betul? Kita ketika beramal soleh Udah Serahkan amal ibadah kita kepada Allah Terserah Allah mau balesnya apa Kalau gak bales di dunia dibalas di sur Dan balesan yang lebih hebat Balasan mobil di dunia apa? Surga Allah Surga Allah Maka kita harus yakin Tidak ada balasan yang terbaik Yang bisa dibalas oleh amal ibadah kita Atas ibadah kita Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang bales amal kita Manusia balesannya terbatas Manusia hadiahnya gak banyak Tapi kalau Allah yang ngasih balesan Allah yang ngasih hadiah Tidak terbatas dan banyak banget Makanya fenomena sekarang Medsos Instagram, Facebook Itu membuat kita gila sama yang namanya pujian Suka namanya disanjung Lagi tawaf di Ka'bah Selfie Cekrek Alhamdulillah udah tawaf kelima Padahal tawaf pertama Lagi baca Quran Selfie lagi Cekrek Alhamdulillah udah tiga juz Padahal baru baca satu Ayat Maka pemirsa Yang dimuliakan Allah Jangan sampai kita dapat dua sifat ini Yang bisa menghancurkan kita Menjadi orang-orang yang dipilih Allah Peribadi-peribadi yang ikhlas Makanya Abu Bakar as-Siddiq Kalau dipuji dia berdoa Misalkan dipuji Wahai Abu Bakar engkau orang baik Apa Abu Bakar menangis Kalau dipuji orang Bukan senang Apa Abu Bakar berdoa Apalkan doa ini Kalau dipuji orang baca doa ini Ya Allah ampunin saya Ya Allah Dari apa yang mereka katakan Mereka menganggap diri saya baik Padahal engkau masih menutupi Aib saya Ya Allah Kenapa saya masih dikatakan ustad Kenapa saya masih dikatakan orang baik Kenapa saya masih dipanggil kiai Eh bukan berarti dirimu sempurna Dirimu penuh dengan kekurangan Tapi Allah masih menutupi aibmu Allah masih menutupi kesalahanmu Dosamu Sehingga orang masih menganggap dirimu baik Lihat Abu Bakar as-Siddiq Menangis dapat pujian Wa ja'ali khairan mimma yadhunun Ya Allah jadikan saya lebih baik Dari apa yang mereka kira Oh sekarang saya dianggap baik Mudah-mudahan saya lebih baik lagi Dari apa yang mereka puji Kepada diri saya Wa gfirli ma la ya'lamun Ya Allah ampunin saya Ya Allah Atas apa yang mereka gak Atas apa yang tidak mereka ketahui Mungkin mereka gak tau Ya Allah saya nelat-nelatin sholat Mungkin mereka gak tau Saya pernah menghardik ibu saya Mungkin mereka gak tau Saya pelit Ketika ada kencrengan Lewat Ada duit 100 ribu 50 ribu 2 ribu Yang saya masukin berapa Ini muka-muka 2 ribu Ini muka-muka 2 ribu Lihat Subhanallah Abu Bakar as-Siddiq nangis Dan dia membaca doa ini Yuk apalin doanya Yuk pemirsa juga Doanya begitu Tiga Menyikapi ujian Bisa jadi orang yang muji kita Gak tau siapa kita Kemudian ketika kita dipuji Allah masih nutupin aib kita Dan ketika dipuji Takut kita jadi sombong Makanya kita minta ampunan Allah Ketika dipuji orang Orang memuji kita Kita minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Dan jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Melihat para ulama Para sahabat nabi Kalau dipuji bagaimana mereka Ada nama seorang sahabat Namanya Miqdad bin Aswad Dia ini bu Pernah melihat Orang dipuji Gubernur dipujinya Berlebihan Wah gubernur hebat Gubernur top deh Marko top Gak ada gubernur lebih hebat Dari enteh Si Miqdad ngelihat orang Muji gubernur Berlebihan Apa kata Miqdad Amarona Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Annahsua alal maddahina Bitturob Diambil tanah pasir bu Dimasukin ke mulut Orang yang muji Tuh jadi kalau ada yang Muji ibu gimana Ngambil tanah di kantong Kira-kira-kira ibu diapain Kira-kira ibu diapain Itu sahabat nabi Sangkin takutnya mendapatkan pujian Karena pujian Suka memperdaya kita Menjadi orang-orang yang sombong Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Famsu almaddahina bitturob Tutuplah mulut orang yang suka muji Suka menyanjung dengan tanah Karena pujian Banyak sekali menghancurkan Dibandingkan menyelamatkan Karena kata Umar bin Khattab Al madhu zabh Pujian itu menyembleh Menyembleh Ketika kita dipuji Kita lagi disembleh tuh Kita lagi dihancurkan Kenapa? Ketika kita dipuji Kita disanyu Kita merasa kita orang baik Kita merasa Wah udah Saya ini orang baik Orang soleh Besok gak usah sholat lagi Karena saya udah dijamin surga Orang bilang saya orang soleh Gimana gak dipanggil soleh Ente namanya soleh Betul apa betul? Ketika merasa diri Paling baik dari orang lain Gak mau beramal Ijabul Ijabul nafs Merasa diri Bangga sama diri sendiri Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatun muhlikat Ada tiga yang bisa Membinasakan engkau Ada tiga yang bisa menghancurkan engkau Yang pertama apa? Syuhun muta' Pelit yang diikutin Pelit itu jangan diikutin Dilawan Ketika ada sedekah Kita yang paling banyak Dia sedekah berapa? Sejuta Subhanallah Amal dia diterima Saya lebih banyak lagi Karena harta saya lebih banyak Sangkin banyaknya duit saya Luar biasa Saya lupa Taruh dimana Ini yang pertama Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua apa? Hawan Mutabak Hawan nafsu yang diperturutkan Ini yang akan menghancurkan kita Orang nonton sinetron Amma azan maghrib Biasanya narusin nonton sinetron Apa sholat Ngambil air wudu? Bu Ada sinetron Kata Puan sinetronnya Jangan kemana-mana Saksikan saya Setelah azan maghrib Kira-kira ditunggu azannya Apa lanjutin nonton sinetron? Loh Jangan turutkan hawa nafsu Sholat yang menyelamatkan saya Sinetron hanya membuang waktu Hanya menghancurkan saya Subhanallah Kemudian yang ketiga apa? Ijabul mar'i ala nafsih Kata Rasulullah SAW Yang ketiga ini bahaya nih Ketika seseorang merasa bangga Sama dirinya sendiri Ini menghancurkan dirinya sendiri Dan pujian Bisa membuat kita bangga Sama diri kita Makanya saya serem bu Kita tampil Ceramah dimana-mana Orang muji kita Wah Ustaz Ceramahnya bagus Itu padahal Menyembeleh tuh Kenapa? Kalau Ustaz gak bisa Mengamalkan apa yang Diceramahin Maka dosanya dia Dua kali lipat Dari jamaah yang denger Jadi yang masuk neraka Ustaznya dulu Apa jamaahnya dulu? Ini nih Ini jamaah-jamaah Yang tidak tahu diri Begini nih Udah diceramahin Capek-capek Yang masuk neraka Ustaznya dulu Ya begini Gak mau ceramah lagi Di sini nih Lihat Subhanal ijabun nafs Ala nafsih Ini yang bisa menghancurkan kita Maka pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sudahlah Cukup Kita merasa ingin dapat pujian Cukup Sekarang kita mengejar pujian Allah Kita mengejar pujian Dari Rasulullah s.a.w.t Dan apa kata Allah s.w.t I'malu Fasayarallahu amalakum Warasul Beramal kalian Karena Allah melihat amal kamu Rasulullah menyaksikan amal kamu Udah Kita beramal hanya ingin dilihat Allah Gak ingin dilihat orang Sekarang dari sekarang Sembunyiin amal kita Lagi ibadah apapun Kita sembunyi Tapi kalau untuk syiar Ngundang ceramah Boleh Ngundang teman hadirin majlis ta'lim Boleh Untuk memotivasi orang Subhanallah Dalam hati kita Kita tanam minduh Memuji dia untuk memotivasi dia Kamu rajin ngaji Kamu subhanallah Istri soleha Kita muji istri kita boleh Ya Kamu istri soleha Saya mintanya teh manis Dikasihnya kopi Sangkin solehannya Kamu istri soleha Jangan gak Masa keasinan Subhanallah Puji istri Tapi niatnya memotivasi dia Rasulullah juga memotivasi sahabat nabi Ketika Abu Bakar as-siddiq Abis sholat subuh Nabi s.a.w.m. Berpaling melihat jama'an Nabi nanya Siapa yang solat jenazah hari ini Yang lain pada diem Yang lain diem Abu Bakar nunjuk tangan saya Tadi ada denger orang meninggal Saya ngelayat Kemudian ditanya lagi Rasulullah Siapa diantara kalian Yang hari ini Nengokin orang sakit Subuh-subuh Nengokin orang sakit Ada gak Apa kata Abu Bakar as-siddiq Sebelum saya ke masjid Saya denger Abdul Rahman bin Aw sakit Saya tengokin dulu dia sakit Kemudian kata Rasulullah s.a.w.m. Ditanya lagi Man minkum at'ama miskinan Siapa diantara kalian Yang suka ngasih makan orang miskin Yang pagi ini ngasih makan orang miskin Yang lainnya diem Abu Bakar tunjuk tangan Saya ya Rasulullah Tadi ngeliat ada orang miskin Saya punya roti Saya suruh anak saya bagi dua Kasih ketu orang Subhanallah Apa kata Rasulullah s.a.w.m. Dipuji depan Abu Bakar Tapi tujuan ini untuk memotivasi Bukan untuk menghancurkan Dan menganggap dirinya hebat Enggak Apa kata Rasulullah s.a.w.m. Siapa yang mengamalkan Apa yang saya tanyakan Nanti masuk surga Pintunya ada lapan Pintu surga Semuanya dia masukin Subhanallah Orang kan kalau masuk surga Satu pintu Satu pintu aja Tapi Abu Bakar as-siddiq Lapan pintu surga Dia bisa pilih Mana aja yang dia mau Semuanya milik Abu Bakar as-siddiq Rasulullah puji Sanjung di depan orang Tujuannya untuk memotivasi Subhanallah Maka jamaah Rahimahkumullah Tidak ada Yang bisa Menyelamatkan diri kita Kecuali kita ikhlas Dalam beramal ibadah Umar bin Khattab Kalau malam doa Agar amalnya diterima Allah Karena kita gak tahu Amal ibadah kita diterima apa Enggak Ya Allah jadikan saya Pribadi yang ikhlas Jadikan saya pribadi Yang amalnya engkau terima Kenapa Bisa jadi kita 60 tahun sholat Satupun sholat kita gak diterima Makanya Abu Bakar as-siddiq Selalu berdoa Agar amalnya dijadikan ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan pemirsa yang dimuliakan Allah Harus diwaspadai Pujian ini juga bisa mendatangkan Ain Bisa jadi Kenapa anak kita sakit-sakitan Itu bisa jadi Kena Ain Gara-gara pujian orang Anaknya lucu ya Anaknya cantik ya Anaknya ganteng ya Kalau kita gak memuji Allah Jin akan masuk Jin akan menghancurkan badannya Bahkan Bahkan kata Rasulullah SAW Kebanyakan umatku Mayoritas umatku Meninggal gara-gara penyakit Ain Alhamdulillah Amin Kenapa Karena suka dipuji Senang dipuji Makanya ibu kalau dipuji orang Ih ibu wajahnya kayak artis Maka ibu langsung ucapin Masya Allah Ibu wajahnya saya lihat dari jauh nih Kayak ayu ting-ting Pas dideketin ayu gentong Misalkan Ibu langsung muji Masya Allah Makanya ibu kalau lihat di Saudi Arabia Mobil itu ditulisin tuh nama-nama Allah Masya Allah Tabarakallah Kenapa Supaya kita sebelum melihat barangnya Allah dulu yang dipuji Jadi di rumah tulisin tuh Dijidat anak kita Masya Allah Enggak begitu juga Kita yang ucapin Ada yang muji Masya Allah Tabarakallah Begitu ya Kemudian baca Ketika mau masuk rumah Audzubi kalimatillah hitamati min syarima Karena Ain itu Enggak hanya bisa kena ke orang Bisa juga kena ke barang Naik mobil Kecelakaan Gara-gara Ain Banyak Kenapa Karena orang muji mobilnya Ih mobilnya bagus banget Mobilnya Lamborghini Masya Allah Padahal mikrolet Lamborghini Dipuji Enggak nyebut nama Allah Kena Ain Bisa ketabrak Bisa kecelakaan Sebut nama Allah Ketika kita dipuji Dan baca doa Dari Rasulullah Yang dia amalkan Abu Bakar As-Siddiq Yang tadi sama-sama kita baca Kita terjauh dari penyakit Ain Terjauh dari penyakit hasat Iri orang ke kita Ingat Pujian itu ada tiga Pertama Pujian Penjilat Bisa jadi orang muji kita Karena pengen menjilat Maksudnya apa Bu Pengen dapet sesuatu Wah Pengen dapet fulus dari kita Pengen dapet apa Ingat Pujian penjilat Kemudian kedua Pujian Basa-basi Sebenarnya dia muji kita Cuma basa-basi Ih Kamu cantik banget Ih Kamu Rajin ngaji banget Padahal kita ngaji baru kali itu doang Setahun itu doang Pujian basa-basi Kemudian yang ketiga Pujian motivasi Tadi kita bahas Itu boleh Itu boleh Dan bahkan dianjurkan Memuji orang Orang yang dipujinya termotivasi lagi Untuk beramal ibadah Sebagaimana tadi Rasulullah s.a.w. pernah memuji Abu Bakar as-siddiq Rasulullah pun pernah memuji Umar Umar fil jannah Umar di sorga Abu Bakar di sorga Dipuji di depan orang Tujuannya apa Memotivasi dia Untuk menjadi hamba Allah Yang lebih baik lagi dari Hari-hari sebelumnya Maka jamaah Yang dimuliakan Allah s.w.t Kita Jangan sampai Ingat pujian itu Ujian Kalau kita gak bisa Menyikapi pujian ini Dengan baik Maka kita akan menjadi Peribadi-peribadi Yang na'udzubillah min zalik Sombong Peribadi yang merasa angkuh Peribadi yang bangga Dengan diri kita sendiri Dan ini menyebabkan kita hancur Karena Allah menguji kita Bukan hanya lewat Yang gak enak Tapi kadang-kadang Allah menguji kita Dengan sesuatu yang enak Kami menguji kalian Dengan yang enak Dan yang gak enak Jadi bisa jadi Pujian itu ujian Kalau kita gak sabar Menyikapi ujian ini Dengan mengembalikan Pujian itu ke Allah Bisa jadi menghancurkan kita Masya Allah Terima kasih Jazakallah Guru kita Kasifhir Ustadz Kasifhir Yang luar biasa Pujian itu Ujian Itu poin yang harus Dicatat tebal-tebal Dan bahwa Kita harus meyakini Bahwa Allah lah Yang akan Selalu kita puji Sebelum kita memuji manusia Kemudian ada tiga hal Yang saya catat Barangkali Bapak Ibu Juga sudah mencatat Bahwa ketika orang Memuji kita Karena yang pertama Orang itu tidak tahu Siapa diri kita Kemudian Allah masih menutupi Aib kita Dan jangan sampai Pujian itu Membuat kita Sombong Selalu Tanamkan dalam diri kita Untuk takut akan sombong Dan baik Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan Sampai kepada Sesi yang terakhir Setelah jeda Kita akan Doa bersama Agar senantiasa Kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa Dilindungi Dari sifat-sifat Sombong Tentang bersama kami Dalam cahaya hati Indonesia Dari sifat-sifat-sifatnya Tentang bersama kami Terima kasih atas